Guys ini aku temukan nih perihal pembahasan mengenai bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu persimal Indonesia dari tiktok Herman Sawu Labo nanti teman-teman juga bisa dicek bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan lingua perangka bukan hanya di Kabupaten Nusantara melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara katanya guys disini ditulis wak ini guys orang Malaysia menganggap bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu Melayu Indonesia orang Indonesia menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang berdiri sendiri bukan bagian dari bahasa Melayu katanya sedikit menambahkan ya wak kalau orang Malaysia biasanya menganggap bahasa Indonesia itu sama aja dengan bahasa Melayu persim mereka sama aja katanya hanya dialeknya aja yang berbeda begitu sebagian orang sana beranggapan wak lantaran orang sana begitu besar paham bahasa Indonesia ada beberapa faktor yang membuat orang Malaysia paham bahasa Indonesia salah satunya karena bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu terus orang Malaysia suka nonton sinetron musik film artis-artis Indonesia yang mereka suka dan juga diaspora atau tenaga kerja di Indonesia banyak yang tinggal di sana guys mungkin ini termasuk salah satu faktornya ini menurut aku sih kalau mau detailnya cek aja di Google terus guys semua rakyat Indonesia tahu kalau asal bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Melayu yang dari Sumatera ya guys bukan Melayu dari seberang kalau dari seberang udah gak murni bahasanya dicampur-campur pakai bahasa Inggris mereka lebih suka speak English makanya timbullah wak roja roja guys makanya orang Indonesia gak semua paham kosa kata dari negeri seberang itu bener kan guys gimana pendapatmu kita lihat lagi dari tiktok wak ini di sisi lain UNESCO mengangkat bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi ini di Wikipedia Google mencatat jumlah penutur bahasa Melayu mencapai 290 juta padahal jumlah penduduk Malaysia hanya 33 juta jiwa katanya secara bahasa kita juga memiliki kemiripan yang sama antara bahasa Indonesia dan Melayu menurut Khairul Arwar dokter sosial linguistik menyatakan bahwa bahasa Indonesia sekarang berasal dari bahasa Melayu Riau ditambah beberapa sumbangan dari bahasa daerah di Indonesia seperti bahasa Jawa dan Sunda serta pengaruh bahasa luar seperti Arab dan Cina maka kalau kita ambil kesimpulan Indonesia Malaysia disebut negara serumpun dikarenakan memiliki ras, adat budaya, serta bahasa yang nyaris sama apa-apa pun kita semua serumpun jangan gaduh-gaduh gemah boh cek aja guys di Wikipedia seperti apa disini kita lihat komentar sekarang dalam bahasa Indonesia tidak melulu bahasa Melayu di dalam ratusan bahasa daerah seluruh Indonesia diselipkan dalam bahasa Indonesia bukan perkembangan penyerapan bahasa asing semua bahasa ada nah bahasa Indo itu diperluas atau menyerap oleh bahasa Portugis, Jawa, Inggris, dan lain-lain kalau bahasa Melayu fokus cuma ke Melayu, Cina, Inggris gitu bahasa berumpunan akar Austronesia, Melayu, Norit ada banyak ragamnya silah pilih di mana di mana yang lebih jelasnya ya guys bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Melayu Melayu yang ada di Sumatera yang ada di Indonesia itu sendiri bukan Melayu dari seberang so koran jangan tersinggung ya kalau pembahasan mengenai bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu karena bahasa Melayu ini bukan Malaysia yang punya ya enggak teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar berikan pendapat ataupun komentar Anda atau juga argumentasinya tulis di kolom komentar berikanlah komentar yang positif oke thanks so much thank you thank you komentar komentar thank you thank you thank you thank you thank you